Pemirsa maraknya pencurian kendaraan bermotor, Polsek Jatinangor menggelar operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di Jalan Sumedang, Bandung. Dari hasil operasi, polisi berhasil mengamankan puluhan motor tanpa surat-surat yang diduga terindikasi hasil pencurian. Polsek Jatinangor menggelar operasi KKYD atau kegiatan kepolisian yang ditingkatkan di Jalan Sumedang, Bandung. Ratusan pengendara sepeda motor dihentikan untuk diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya. Kegiatan tersebut digelar karena maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Jatinangor. Dalam seminggu pencurian sepeda motor mencapai tujuh kasus pencurian. Kepolsek Jatinangor, Kompol Nur Jamil mengungkapkan dalam operasi tersebut polisi berhasil mengamankan 50 motor tanpa surat yang diduga terindikasi hasil kejahatan dan 40 dilakukan tilang. Kegiatan ini kita laksanakan operasi kepolisian yang ditingkatkan karena sehubungan banyaknya kejadian surat-surat yang terjadi Satu pekan terakhir ini di wilayah Jatinangor. Sasarannya memang kesasarannya untuk kendaraan-kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap, tanpa dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor. Karena itu menunjukkan indikasi sama ini kendaraannya tidak dilengkapi, tidak ada surat-suratnya. Pihak yang menghimbau kepada pemilik kos-kosan untuk memasang CCTV, guna membantu penyelidikan pada saat terjadi tindak pencurian di kos-kosan.